PDIP versus Demokrat panas lagi. Kini saling sindir soal sistem pemilu hingga singgung Harun Masiku. Saksikan berita sengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Polemik sistem pemiluan umum atau pemilu yang akan diterapkan dalam pemilu 2024 kembali menuai perdebatan. Lagi-lagi datang dari kubu PDIP dan Demokrat yang memanas kembali. Sebagai informasi bahwa sebelumnya Indonesia menganut sistem pemilu terbuka yakni sistem yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih berdasarkan nama calon legislatif yang tersedia. Kini pihak Partai PDI Perjuangan telah berdebat panas dengan Partai Demokrat mengenai sistem tersebut. Hadapun, debat sempat dimulai kalau mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mulai tertarik dengan bahasan tersebut. SBE lebih lanjut memanti-wanti bahwa lembaga pemerintahan yang kini tengah berkuasa tak patut mengubah sistem pemilu sesuai keinginannya. Perah mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka secara mendadak dalam pemilu 2008, SBE dianggap tidak paham makna jas merah. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, melayangkan kritik terhadap resmen SBE terhadap wacana pemilu proporsional tertutup. Hasto lebih lanjut menyindir bahwa SBE dahulu pada pemilu 2008 pernah mengubah sistem pemilu proporsional tertutup ke proporsional terbuka mendekati waktu pemilu yang notabene-nya tidak boleh ada perubahan mendadak. Bahkan, lebih lanjut, Hasto menuding langkah SBE tersebut demi menongkrak suara Partai Demokrat di pemilu. Belum lama ini, Hasto Cristianto melakukan singgungan kepada Susilo Bambang Hidoyono atau SBE yang tidak berdasarkan fakta. Hal tersebut tentunya membuat keluarga Partai Demokrat geram. Herzaki Mahendra Putra, selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, menyebut bahwa Hasto Cristianto telah membuat tuduhan. Kedua, Herzaki mengatakan Hasto bolak-balik menduduh pemilu 2009. Padahal, Profesor Mahfud MD sendiri menegaskan dalam berbagai kesempatan, pemilu 2009 tidak ada kecurangan. Saran kami, kata Herzaki, Hasto berhatilah berkata yang tidak sesuai fakta dan data. Malu sebagai elit politik memberikan contoh yang tidak baik. Hasto berpandangan mengubah sistem pemilu yang dilakukan RSBE sebagai strategi jangka pendek demokrat untuk meraih kemenangan. Bahkan, Hasto menyebut target kemenangan itu bisa mencapai 300%. Menurut Hasto, pengantian sistem pemilu menjadi proporsional terbuka yang dilakukan RSBE membuat Partai digerakkan oleh kekuatan kapital. Terakhir, Hasto mengingatkan jika ada undang-undang yang hanya digunakan untuk kepentingan Partai, yang terjadi ada etika yang dilanggar. Wakil Sekretariat Jenderal Demokrat Irwan Veko mengkritik Sekjen PDIP. Irwan menyebut bahwa Hasto ingin mengubah sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup karena alasan pribadi tertentu. Rupanya, apa yang dikatakan Hasto langsung direspon Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Veko. Anak buah AHY ini membalas sindiran Sekjen PDIP, Hasto Kristianto kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY perihal sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Irwan mengatakan jika Hasto dinilai ngotot ingin mengubah sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup. Kemudian, Irwan menegaskan kembali terkait apa alasan kuat untuk mengubah sistem pemilu saat ini. Irwan menegaskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup merupakan peninggalan order baru atau orba menjadi tidak relevan jika kemudian dibuat kembali. Itulah informasi mengenai PDIP dan Demokrat yang kembali memanas dan saling sindir soal pemilu. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! selamat menikmati